Tampak foto senyum Ketua PDIP Megawati Soekaroputri dengan Menko Polhukam Mahfud MD di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati di Tegu Umar. Saat dikonfirmasi kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ia sampaikan pertemuan Megawati adalah dengan jajaran internal. PDIP akan mengumumkan Bacawapres Ganjar pada Rabu 18 Oktober 2023. Meski tak menjelaskan maksud kedatangan Mahfud MD, Hasto sampaikan pengumuman Bacawapres Ganjar akan diumumkan pada pukul 10 pagi. Dan di dalam pertemuan, ia melaporkan dinamika politik nasional terkait dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kemudian beliau memberikan arahan-arahan kepada kami. Dan dengan melihat dinamika yang ada, ya pada akhirnya Ibu Megawati Soekaroputri yang menugaskan DPPT Perjuangan untuk berkoordinasi dengan tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Sehingga besok pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada jam 10 tepat akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi mohon luar setuju. Pak, inisialnya M. Mahfud ya Pak? Ya, inisialnya Indonesia Raya. Jadi untuk Indonesia Raya, untuk rakyat Indonesia, untuk kemajuan kita bersama. Kita tunggu besok. Jadi hari ini Ibu hanya bertemu dengan jajaran internal, ya DPP. Ya, kan ini kan udah ada teknologi. Jadi komunikasi itu sudah dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana teknologi yang ada. Pencermatan itu, pencermatan kan sudah dilakukan cukup lama. Jadi pertemuan kalau Ibu Mega bisa dilakukan di ruang-ruang publik. Jadi nggak ada sesuatu yang disembunyikan, nggak ada yang dirahasiakan. Hanya saja mohon sabar, tunggu pengumuman besok pagi. Backrolinnya betul menteri ya Pak Astor ya? Ya, pokoknya rahasianya bahwa yang dicalonkan itu betul-betul hasil perlindungan yang mendalam dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa kita.